BRN Provinsi Jambi menggagalkan penyelundupan narkoba menggunakan jasa pengiriman cepat Jambi Kuala Tungkal BRN mengamankan seorang kurir narkoba yang akan memasukkan narkoba ke lapas kelas 2B Kuala Tungkal Warga Kuala Tungkal dan pengendara yang berada di Jalan Panglima Cama Kelurahan Tungkal 2 Kecamatan Tungkal Ilir lagi tempatnya di depan loket JNT Ekspres Kuala Tungkal Selasa Pagi dibuat heboh Sekira pukul 10 pagi terdengar suara letusan senjata api Bunyi letusan senjata api itu ternyata berasal dari petugas BNN Provinsi Jambi Yang saat itu sedang melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang juga sebuah kurir narkoba Pelaku diketahui bernama Sutrisno alias SP warga Kuala Tungkal Pelaku ditanggung saat mengambil paket kiriman yang berisi narkoba Dari tangan pelaku aparat BNN mendapati barang bukti sebanyak 105 gram narkoba jenis sabu yang masih dibungkus serapi Dimana dari pengakuan pelaku narkoba tersebut akan dikirim ke dalam lapas kelas 2B Kuala Tungkal Ini sudah sering kita lakukan dulu Baru kali ini Untuk siapa juga Yang nyuruh itu dua orang Tapi kita tahu barang yang kita ambil ini barang terlalang lakotik ini Awalnya belum tahu Cuman pas sudah mengambil baru tahu pak Tapi mengetahuin kan pak Belum ada umpah Belum upah belum pak ya Janjinya upah berapa pak Belum ada janji Belum dibayar ya Biasanya dikasih Biasanya dikasih Biasanya dikasih Oh dikasih duit gitu ya Kabit pemberantasan BNN Pejambi AKBP Agus Setiawan membenarkan dengan penangkapan ini Gerak-gerik para pelaku telah dicurigai sejak pengiriman dari kota Jambi hingga Tanjung Jabung Barat Pada saat pelaku mengambil barang, petugas langsung meringkus di lokasi kejadian Modus pengiriman narkoba menggunakan jasa pengiriman ini merupakan modus baru khususnya di Provinsi Jambi Pelaku menyimpan sabu tersebut dalam bungkusan kerupuk Untuk kasus kali ini kita dapat informasi dari masyarakat yang biasa ada pengiriman melalui jasa pengiriman Itu kita koordinasi sama itu ternyata betul Dan kita lakukan kontor delivery terhadap penerima Dan akhirnya kita bisa mengambil Yang saya ketahui, tersangka yang kita dapatkan ini adalah penerima yang susah dengan alamat Ini kalau bisa seperti kayak gitu Dan merupakan baru, mungkin modus baru lagi Yang bisa kita temukan saat ini Jadi kita akan lebih mewaspadai lagi terhadap seluruh kemungkinan Baik transportasi jasa pengiriman Semua yang kita upayakan untuk kita pantau Baik darat-barat darah sampai kepada alamat Kalau untuk ini barangnya Pak ditaruh di mana Pak? Di dalam kardus ini lah disatukan dengan kamukasinya bahan makanan-makanan kerupuk ini Selain mengamankan pelaku dan narkoba Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti 3 unit handphone Serta 3 buah kerupuk Pelaku dijerat Pasal 114 Junto Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Pelaku terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara Osar Patahangi, Jack TV melaporkan Selamat menikmati